Ya, bermain sepak bola sederhana itulah yang diajarkan oleh Aji Santoso. Kepada para pemainnya di Persebaya Surabaya, menguasai bola selama mungkin, memainkannya dari kaki ke kaki tanpa mudah direbut lawan, hingga membuat para penggemar Persebaya terkesima oleh permainan tim skuad Persebaya. Terbaru di laga terakhir Persebaya Surabaya berhasil menang dramatis lewat skema comeback dengan menghancurkan sisi rapatnya pertahanan Borneo, yang membuat harapan pelatih Borneo FC kena mental saat di menit-menit akhir. Ya, pilihan yang tepat bagi Aji Santoso adalah Aji Santoso untuk mendatangkan pemain asing asal Portugal yakni Zevalente, untuk menggantikan peran gelandang tengah sebelumnya yang terlihat bermain kurang maksimal. Dengan kedatangan Zevalente, tentu menjadi harapan coach Aji Santoso sebagai pengatur lini tengah Persebaya. Dan benar saja, dalam tiga laga yang dimahinkannya dia sudah mengoleksi dua asis, hingga yang terbaru, gol kemenangan Persebaya ke Gawang Borneo berasal umpan matang darinya. Ya, menjadi hal positif bagi Persebaya yang kira. Ini terus konsisten dengan racikan strategi yang diberikan oleh Aji Santoso dengan mengutamakan permainan bola pasing serta gaya permainan ala Persebaya. Di tangannya, kini Persebaya semakin tampil solid serta terjalin ke mistri di antara para pemain. Seperti apa yang ditanggapi oleh salah satu komentator sepak bola yakni Bung Binder, tidak mudah memang bagi pelatih ditinggal hampir separuh pemain yang sudah terjalin baik di musim lalu, namun hal itu tak menjadi halangan bagi Aji Santoso. Justru dengan kerja keras dan konsistensinya, kini Persebaya semakin solid dalam permainannya, bahkan dalam delapan laga terakhir Persebaya belum sama sekali terkalahkan, serta di laga putaran kedua Persebaya selalu merasakan kemenangan. Jadi itulah skema cara strategi Aji Santoso dalam memainkan perannya sebagai pelatih Persebaya, serta perlahan-lahan membawa tim Persebaya untuk merangsik di lima besar klasemen dari Liga 1. Terima kasih telah menonton!